Halo, kembali lagi bersama klinik bimbau. Kali ini kita akan membahas tentang konjugat dari bilangan kompleks. Oke, kemarin kita kan sudah belajar tentang bilangan kompleks ya. Jadi, bilangan kompleks itu memiliki bentuk Z sama dengan X ditambah I kali Y. Nah, bilangan bentuk kompleks seperti ini, dia itu memiliki sekawan. Sekawannya itu adalah Z kasih topi X yang tadinya plus menjadi min. Sampai situ oke ya. Nah, sekarang kita akan pelajari dulu terkait sekawan. Nah, di sini ada soal, kita disuruh menentukan sekawannya. Langsung saja kita jawab, 2 plus I, dia memiliki sekawan 2 min I. Lanjut lagi, kalau kita punya angka 2, sekawannya adalah? Oke, jadi ini kalau kita jabarkan, itu kan 2 plus 0 I. Kemudian, sekawannya berarti tandanya berubah menjadi negatif 2 min 0 I. Hasilnya tetap 2. Lalu, soal ketiga, misalkan kita punya 3 min 2 I. Maka, sekawannya adalah 3 plus 2 I. Kemudian yang D, 3 I. Kalau ada 3 I, sekawannya apa? 3 I itu kan berarti bilangan-bilangan itu 0 ditambah dengan 3 I. Berarti, sekawannya adalah 0 min 3 I. Akhirnya apa nilainya? Min 3 I. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita letakkan di sini ya. Kesimpulannya apa? Jadi, ketika ada, atau misalkan, bilangan kompleks itu Z sama dengan X plus I Y. Dia itu memiliki konjugat. Dari Z, itu dinotasikan dengan Z topi. Dimana Z topinya itu adalah sekawannya atau lawannya. Z topi sama dengan X min I kali Y. Jadi, konjugat sama saja dengan sekawannya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang operasi konjugat pada bilangan kompleks. Misalkan kita punya bilangan kompleks X plus I dikali Y. Kemudian, kita suruh tentukan nilai dari X dan Y yang memenuhi 3I plus 3Z sama dengan 9. Oke, bentuknya adalah seperti ini. Oke, lanjut. Kita kan tahu bahwa kita punya Z itu adalah X plus I Y. Berarti Z topi itu sekawannya ya. X min I kali Y. Kita cari ini dulu. Sudah. Kalau sudah, I M itu kan imajiner ya. Kalau R E nanti dibaca real. Langkahnya gimana? Langkahnya adalah ini kita tulis. Jadi, 3I plus 3Z topi sama dengan 9. Oke, dari sini berarti Z topi itu kita ganti. Berarti menjadi 3I ditambah 3. Z topinya dimasukkan yang ini ya. X min I kali Y sama dengan 9. Lalu, ini kan ada 3I ditambah ini seharusnya 3X sama min 3IY sama dengan 9. Nah, ini itu kan realnya taruh di depan. Ini gabungan dengan yang belakang. Berarti plus 3I min 3IY sama dengan 9. Kemudian, di sini kan ada I, ada I. I-nya taruh di depan. I dikali berapa? Jadi, 3I sudah diambil. I-nya taruh di depan tadi. Berarti sisa 3. Lalu, min 3IY sudah diambil. Angka I-nya berarti sisanya adalah min 3 ya. Sebentar. Ini 3X keluar kemudian kali 3. Oke, kita lanjutkan. Jadi, I-nya tadi kita keluarkan. Berarti 3. Lalu, 3IY sudah diambil. I-nya berarti sisanya 3Y. Ya. Nah, oke. Jadi, kita sudah dapat. Ini itu adalah. Ini kita hapus saja ya. Ini kita sudah dapat dari bentuk 3I plus 3Z. Itu hasilnya seperti ini. Kemudian, di soal ini, itu ada topinya. Ditopikan lagi nih di atas. Artinya, kita cari sekawan dari 3X plus I, 3 min 3Y. yaitu 3X. Tandanya dari yang positif berubah menjadi negatif. I kali 3 min 3Y. Jadi, yang ini itu adalah hasil topinya. Sampai situ, kita cek. Sampai situ, oke ya. Kemudian, dari situ, kita cek. Yang diminta itu adalah bagian imajiner. imajiner. Jadi, imajiner. Imajiner itu, dia semua angka yang nempel pada I. Yang nempel pada I itu adalah angka ini. Maka, kita ambil imajiner dari 3I plus 3Z topi. Ditopikan lagi. Itu berarti ambil yang 3 min 3Y. Nah, tandanya, jangan lupa negatif. Berarti, dinegatifkan. Seperti ini. Dengan nilai sama dengan 9. Sehingga, min kali 3 menjadi min 3. Min kali min 3 menjadi plus 3Y sama dengan 9. Maka, 3Y sama dengan 9 plus 3. 3Y sama dengan 12. Dan, Y sama dengan 4. 4 itu dari mana? Dari 12 dibagi 3. Maka, dapat Y-nya adalah 4. Nah, ini kan di soal yang diminta adalah tentukan nilai X dan Y. Tadi kan Y-nya sudah kita dapatkan. Berarti, Y-nya itu adalah 4. Nah, X-nya gimana? Untuk nilai X. Yang ini kan berarti. Itu kan tidak nempel pada I. Berarti, X itu bilangan real. Berarti, bisa semua. Karena X merupakan bilangan real. Mau diisi angka berapa, itu boleh. Seperti itu. Selanjutnya, di soal berikutnya. Disuruh menentukan nilai X dan Y. Nah, langkah pertama. Kita cari dulu Z topi. Z topi itu adalah X min 3. I kali Y. Kemudian, kita hitung dari ini. 2I plus 2Z topi. Itu kan berarti 2I ditambah 2 kali Z topinya adalah X min I kali Y. Maka, menjadi 2I plus 2X min 2I Y. Kemudian, 2X-nya taruh di depan. Lalu, sisanya 2I min 2I Y. Jadi, ini sama ini kita gabung. Setelah itu, 2X plus I-nya taruh di luar. Sisanya adalah angka 2. Lalu, min 2I Y sudah diambil I. Berarti, sisanya adalah 2Y. Ya, sampai situ oke. Kalau sudah, ini kan ditopikan lagi. Berarti, kita hitung. Kita cari dulu Z. Eh, kita cari dulu 2I ditambah 2Z topi. Ditopikan lagi. Itu berarti kan lawannya ya. Lawannya berarti 2X min I kali 2 min 2Y. Kita tinggal ganti positif dengan negatif. Nah, kalau sudah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah bilangan real. Karena yang ditanyakan adalah bilangan real. Jadi, keempat, yang ditanyakan adalah RE atau real. Itu artinya apa? Tidak nempel I. Berarti, nempel I. Kita pisah dulu. Nah, tidak nempel I. Berarti, yang kita pakai adalah yang 2X. Berarti, 2X kita sama dengankan hasilnya, yaitu 8. Maka, X sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Jadi, X sama dengan 4. Nah, untuk Y-nya gimana? Nah, jadi, kita review lagi. Jadi, kalau yang 2X ini, itu adalah yang realnya. Dan ini adalah bagian yang imaciner. Nah, karena yang diminta, itu adalah bilangan real. Dari 2I ditambah 2Z topi, ditopikan lagi. Maka, nanti untuk nilai Y, itu bisa masuk semua bilangan realnya. Jadi, kita bisa tulis bahwa Y-nya semua bilangan real. Terima kasih.